Intro Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua Ada sukacita? Saya berharap kita semua merasakan damai sejahtera Tuhan Untuk memulai setiap aktivitas kita di pagi yang indah ini Syukur kepada Tuhan karena kasihnya Dan penyertaan yang kita masih dimampukan untuk bisa bangun dari tempat undur kita Untuk bisa bersyukur atas apa yang sudah kita rasakan saat ini Selamat datang dan selamat bergabung dalam Renungan Harian Toraya Edisi Rabu 28 September 2022 Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan pada rehat hari ini Mari kita sama-sama berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa Syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Kami bersyukur Tuhan masih diberi kesempatan untuk bisa bangun dari tempat tidur kami Untuk bisa merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Untuk bisa memulai setiap harapan dan akan kami tunjukkan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk dikerjakan Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki ala sepertimu Bapak, kami akan mendengarkan sebagian kecil kebenaran firman-Mu melalui Renungan Harian Toraya pada edisi kali ini Bapak Tuhan mampukan kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan kali ini Untuk terus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga namamu Yang termulia di atas segala-galanya Bapak Perdoa Tuhan untuk hambamu yang menjadi perpajangan tangan Tuhan Untuk memberitakan untuk men-sharing dengan kebenaran firman Tuhan Mampukan hamba Bapak, memberikan hamba kekuatan, kesehatan, pakan hikmat sehingga hamba bisa berkata-kata securut dengan sendakmu Tepatkan hamba Tuhan di bawah kaki selipmu, biarlah nama-Mu yang termulia di atas segala-galanya Tuhan, kami serahkan Renungan Harian Toraya ini Tuhan Dari awal pertanggan hingga selesainya Di dalam nama anak-anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru selamat kami hidup Haleluya, amin Tema Renungan Harian kita dalam edisi Rabu 28 September 2022 kali ini Yaitu setia dalam setiap keadaan Kelantu Basa Toraya dikua makarintutu lamintu agan Yang terambil dari Wahyu Pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11 Wahyu Pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11 Dibawa perikop kepada jemaat di Smyrna Ayat yang ke-8 Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna Inilah firman dari yang awal dan yang akhir Yang telah mati dan hidup kembali Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Sebaliknya mereka adalah jemaat, Iblis Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita Sesungguhnya Iblis akan mereparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharunyakan kepadamu makota kehidupan Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Ia tidak akan mengerita apa-apa oleh kematian yang ketua Amin firman Tuhan Setia dalam setiap keadaan Bapak dan ibu serta saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Penganyayaan terhadap gereja adalah kejadian umum di segala saman Dua Tuhan di ayat 10 mengatakan Bahwa gereja Smyrna akan menderita Dan penganyayaan terhadap penganyayaan selalu terjadi Dalam keadaan inilah Tuhan memberikan penghiburan, dorongan, dan janji kepada jemaat Smyrna Kita tahu bahwa kota Myrna adalah sebuah kota yang indah Kota perdagangan yang sangat kaya dan maju pada saat itu Di kota itu banyak dibangun kuil-kuil megah Untuk penyembahan kepada sang kaisar Kuil-kuil tersebut adalah lambang kemajuan dan perkembangan kota Smyrna Juga sangat terkenal sebagai pengekspor minyak wangi Nama Smyrna berasal dari kata Mur Yaitu bahan pembuat minyak wangi Sedangkan kata Mur sendiri berarti pahit rasanya Ini sangat cocok dengan keadaan jemaat Smyrna yang kala itu mengalami kepahitan Karena penderitaan yang dialami Sangat berbanding terbalik dengan keadaannya sebagai kota yang kaya dan berkelimpahan Tetapi yang dialami adalah kepahitan Mereka hidup dalam kekurangan Bukan karena mereka malas bekerja Tetapi karena mendapat tekanan dari pemerintah setempat Sebab mereka tidak mau menyembah kaisar pada saat itu Kalau jemaat Smyrna menghadapi penindasan kekerasan kekaisaran Romawi Saat ini kita menghadapi berbagai bentuk penindasan Sadar atau tidak Itulah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari Kita masih saja saling menindas karena perbedaan status sosial Agama Suku Pilihan politik Jenis kelamin Tidak sebagainya Tetapi kita perlu tetap berpegang pada Kristus Karena ia sudah berjuang bagi kita Dia telah menghancurkan segala perbedaan yang ada Bahkan telah menjanjikan makota kehidupan Bagi kita yang setia Mengikutinya hingga akhir Amin Berbahagialah kita yang telah mendengarkannya Terlebih lagi Ketika kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari Sebelum Rendungan harian ini kita tutup Mereka sama-sama kita berdoa Tersatu dalam doa kita berdoa Kami sangat bersyukur berterima kasih Tuhan Karena kasihmu yang begitu luar biasa Kebenaran firmanmu telah kami baca Telah kami renungi bersama-sama Bapak Mampukan kami anak-anakmu Tuhan Bukan sebagai pendengar saja Tuhan Melainkan sebagai pelaku firmanmu Tuhan Kami rindu Tuhan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami Bapak Perlengkapi kami anak-anakmu Tuhan Dengan Hikmatmu Tuhan Mampukan kami Tuhan untuk tetap terus Menjadi ladang berkat dimanapun kami berada Bapak Allah yang bertahta dalam kerjaan surga Kami akan memulai aktivitas kami Sepanjang hari ini Tuhan tuntun Tuhan Sertai Tuhan Berlengkapi kami Bapak Kami berdoa Untuk keluarga kami dimanapun berada Tuhan jaga Tuhan Sertai mereka Berdoa Tuhan Untuk orang-orang di luar sana Jemaat-jemaatmu Tuhan Yang sampai saat ini masih merindukan Memperoleh pekerjaan Tuhan Bukakan pekerjaan bagi mereka Sehingga mereka terus Bisa melayani Tuhan Di segala situasi Dan nama Tuhan termulia Bapak Tuhan Seluruh rangkaian Kehidupan kami hari ini Dan seterusnya Kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan Biarlah kendak mulai jadi Bukan kendak kami Dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami Kehidupan Amin Cukup sekian Rendungan Harian Toraya Edisi Rabu 28 September 2022 Sampai berjumpa Dalam rendungan Harian Toraya Edisi selanjutnya God bless you all Kure semangat Puang Selamat menikmati Selamat menikmati Tuhan dan Juru aha baterai Terima kasih kereta